Pemirsa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Desa Cilinyiwetan, Kejamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung, meninggal dunia pada Minggu 18 Februari kemarin. Ketua KPPS TPS 56 ini meninggal diduga akibat kelelahan usai penghitungan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Salah seorang warga yang menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Desa Cilinyiwetan, Kejamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung, meninggal dunia pada Minggu 18 Februari kemarin. Isak tangis keluarga dan kerabat almarhum pecah saat mengiringi pemakaman Edwin Hadiana, 56 tahun, keperistirahatan terakhirnya tak jauh dari kediaman almarhum di Komplek Villa Pejejaran Kejamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung. Edwin diketahui meninggal dunia dua hari setelah bertugas melakukan penghitungan suara di TPS 56. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat dirawat di rumah sakit Santosa, Kota Bandung. Almarhum adalah dia orang baik, dia warga yang bertanggung jawab, dekat sama warga, itu aja sih. Sebelum meninggal ini, apakah memang almarhum ini memiliki rewek sakit atau seperti apa? Rewek sakit, mungkin biasa aja mungkin ya, rapusin biasa gitu, segala macam. Mungkin ada juga dulu sih, beberapa tahun yang lalu pernah kerasa, nyakit jantung, tapi gak ada, gak sampai dirawat, gak apa-apa sama. Nah, dirawat ini setelah pasca pencoblosan berapa hari ini? Pasca pencoblosan itu hari Rabu, Kamis masih beres-beres TPS, jam 6 pagi, hari Jumat, masuk ke rumah sakit. Almarhum meninggal dunia yang diduga akibat kelelahan setelah melakukan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Sementara itu, Camat Cilenyi, cucu Endang yang turut hadir di pemakaman almarhum Edwin Hadiana mengatakan, Pasca melaksanakan pemilu 2024, sedikitnya ada empat petugas pelaksana kegiatan yang mengalami sakit. Sakit ada empat orang yang sebagai pelaksana kegiatan, kegiatan KPPS, dan sudah pulang ke rumah, dan yang meninggal dunia baru kali ini Kang Edwin sendiri mungkin. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV